Inilah aksi drifter Indonesia Alinka Hardianti di Intersport World Stage 2017. Meski dikenangi air hujan, Alinka tetap mantap menjajah lintasannya. Drifting di Intersport World Stage 2017 menggunakan rintangan berbeda. Tak hanya cone, drifter harus lewati rintangan berupa forklift, eskavator, dan kontainer di lintasan drifting. Alinka merupakan satu dari tiga Intersport King yang turun di gelaran ini. Nantinya mereka akan duel dengan tiga drifter internasional. Kalau ini itu merupakan mimpiku bisa drifting di obstacle-obstacle yang ada. Drifting di bawah kontainer, ada eskavator, ada banyak-banyak obstacle lainnya. Itu merupakan mimpi yang selama ini cuma nonton di Youtube atau lihat drifter-drifter di luar negeri bisa kayak gitu. Sekarang diwujudkan dari event Intersport World Stage ini dan yang senang banget diwujudkan itu di negara sendiri dan aku bisa pakai mobilku. Di pertarungan drift terbesar di Indonesia ini, tiga drifter internasional yang akan turun adalah Chanat Ponkert Piam asal Thailand, Jake Jones asal Australia, dan Masyashi Yokoi asal Jepang. Duel mereka dengan drifter Indonesia akan berlangsung minggu 5 November. Jangan ini sekaligus mempertahankan temukan para juara Intersport Road to World Stage Qualifier. 40 pebalap akan kembali berlagak perebutkan trofi Intersport World Stage dan berkesempatan beradu kemampuan dengan drifter internasional. Penghiputan, laporkan Pernet.